Pemerintah Kota Metro menggelar Pekan Olahraga Disabilitas Tahun 2022 di Sekolah Luar Biasa Wiyata Dharma. Pekan Olahraga Disabilitas menjadi komitmen Pemkot Metro memberikan kesempatan yang sama kepada sumber daya manusia berkebutuhan khusus. Saat ini di Kota Metro terdapat enam sekolah luar biasa dan satu pusat layanan autis yang mengikuti ajang rutin tahunan tersebut. Perlombaan ini merupakan upaya menumbuh kembangkan keinginan dan kegemaran anak-anak penyandang disabilitas di bidang olahraga. Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin menyebut Kota Metro diproyeksikan bakal menjadi pusat pendidikan disabilitas di Provinsi Lampung. Pemerintah sedang menyiapkan infrastruktur pendukung guna menciptakan kota yang ramah bagi disabilitas. Sekolah Luar Biasa di Sekolah Medo, harapan kita berjubung membaikirkan pemerintah yang motivasi. Ada yang ada yang ada yang ada yang tersebut. Sementara itu, Ketua PKK Kota Metro Silvia Naharadi berharap para siswa disabilitas yang mampu menjuarai pekan olahraga Kota Metro dapat maksimal diajang olahraga disabilitas Provinsi Lambung berikutnya dan bisa mempertahankan juara Bukan hanya itu, PKK Kota Metro berupaya memberikan jaminan bagi para penyandang disabilitas agar dapat bekerja seperti masyarakat normal lain di kemudian hari Ini salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah untuk anak-anak kita yang spesial untuk berprestasi, untuk silaturahin dan berkarya bahwasannya mereka ada dan mereka bisa untuk membanggakan Kota Metro Nanti mereka yang terbaik akan mewakili di tingkat provinsi dan di jam selanjutnya Sampai kemarin kita juga memikirkan bagaimana mereka bisa diterima di tempatnya bisa kemudian diterima juga di perguruan tinggi Dari Kota Metro, Arief Surahman, Saburai TV melaporkan